sampan mempunyai piala seperti ini, rasanya hari ini gimana mas? alhamdulillah, sahab merganap, nanti berbonggol, udah ada daftar, nggak isin nih? iya kan, ya pak bonggol ada daftar, ya udah ada daftar tapi kan isin dia, 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 dia karena mau ngomong, mau ngomong, apa sih? singgih mau ngomong itu, itu aja, udah, 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 udah aku, rap, pernah, karena mau ngomong lalala, usah topian putih mau loh ambadawa, rapih iya, orang berbonggol, wajib 087-732-840-209 087-732-840-209 209, oke, kita bisa nanti menghubungi mas Habib di kelas E Betina oke, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali di channel Selamat Kondang TV ya alhamdulillah sekali, hari ini hari Minggu tanggal 30 Juli tahun 2023 ada acara kontes kambing, PRS Kali Gising regional di Kabupaten Wonosobo tepatnya di Sukoharjo dan alhamdulillah sekali, hari ini kebumen di kelas E Betina menjuarai, artinya mempunyai Ratu ini, geng-geng itu namanya Habib Seh kayaknya ini ini, mas sehat mas alhamdulillah, coba tolong diperkenalkan nama ini jadinya sih ngasih Sinten, Habib Seh, ngasih Sinten ini apa sih? Habib, kalau Habib Hasan Habib Hasan, alamatin jadinya pun di mas? Raworjo kebumen Raworjo kebumen jadinya ternaknya atau breedingnya ini udah banyak apa belum mas? belum, baru belajar sedikit-sedikit kumpul-kumpulin sampan mempunyai piala seperti ini rasanya hari ini gimana mas? alhamdulillah syukurlah karena kan ya semua pengen yang seperti ini kepingin maju lah ya dan kepingin mempunyai peningkatan dan tentunya ini apa ya namanya kambing-kambing yang sudah menjuarai biasanya itu belum, belum ada belum ada yang suka malah ayang punya sendiri yang suka ya kalau ditawar-tawar gak boleh biasanya apalagi dijual karena biasanya kalau kayak gini untuk dijadikan ratu karena ini betina ya betina di kelas E dan besok kita ikutin terus kita tempel terus ya jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan lonceng dan yang baru mampir silahkan subscribe dan ikutin terus di channelnya Selamat Kondang TV alhamdulillah sekali karena di Kabupaten Kebumen ini sudah banyak sekali peningkatan wisman dan rame ya mas ya alhamdulillah oke kontrolnya mas oke kancanya iya iya kanca merga kontes ya iya iya ketemu serawung dua pedusa apik jadi anu rame pedusa sih di kaya pedusa nangkana kaya iya boleh mengana mas kameramen mengana boleh lewajaman padu saya2 api aku jolt tar pun padu saya2 di nomor pira kaya gue ini ini dik 보여드�ikan oke iya aduh pola warnanya oke oke banget mau. menosiasi berbonggul itu wajib sudah ada yang berbonggul berdaftar tidak apa-apa nanti dan ada yang berdaftar tak apa-apa yang berdaftar tapi kan isinya berdaftar bisa isinya iya, berdaftar bisa isinya jadi kubing ini melepas kayaknya digosok sangat jurutih nyadil lawan cari bahasanya ini orang jahat timur kan panggah tidak ada panggah buntur itu juga tidak sih, menjep menjep nah ekornya sudah jelas terus pola warna ini sudah dicat ini nah nah ini sampahnya dari kebumen berangkat kapan kemarin apa tadi malam apa tadi pagi tadi pagi tadi pagi berangkat sekitar jam setengah tujuh pagi lah sekitar jam tengah pintu esok yang mau lak iya oke guys kita tanyakan lagi dia bawa berapa ekor kan mas tiga 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 ya bahasa ini kan ngokok tiga biasanya teluk teluk iya teluk si jiloro teluk kan iya teluk si jiloro teluk ini kan juara si ji juara si ji eh juara loro ini nggak ini jengan sana punya siapa mas juara dua tadi punya teman siapa itu Wonosobo Wonosobo ya ini jengan bawa tiga di kelas apa aja mas E jantan betina D jantan E jantan betina terus D nya jantan berarti setelah nanti selesai penjurian kelas D sampai terus pamit Dere Dere mau beli lagi nih bos besar kita ini gengnya geng kebumen ini ini mas kira-kira apa yang mau disampaikan ke para para pemula yang yang baru mengarah ke kambing PRA sekali kesim atau baru mau berternak gitu mas iya kalau buat teman-teman tetap semangat terus belajar tambah ikonco teman-teman tambah wawasan teman-teman tambah ilmu tambah maju alhamdulillah sekali dan teman-teman kalau mau nanti lewat kebumen boleh ya mampir ke tempatnya mas Habib ya itu deket jalan raya mas ya sampeannya deket jalan raya mas ya lorel sepur oh lorel sepur lore hahaha hahaha alhamdulillah sekali di hari ini tadi pagi-pagi itu memang ada transaksi gedein ya transaksi gedein jantan pak yanto jawa borot bahasa Sunda mas minta seberaha iya lah aku bingung kok direm bukan kok bahasanya Sunda lah ternyata tinggal ngelingar balik ronois jadi aku yukur di wala ikan wisdel orang asli limang menit rampung rembukannya nah ini alhamdulillah sekali kebumen wisdwe ratu i ratu ini ratu ya monggo karena ini di kelas E nanti kita bisa lihat perkembangannya seperti apa ini tentunya nggak dijual ya mas ya belum belum nggak dijual atau belum dijual nanti mau dibuat breeding ya mas ya insya Allah buat breeding insya Allah buat breeding nanti kita ikuti perkembangannya seperti apa dan keturunan atau anak-anaknya seperti apa nanti beliau nya juga punya jantan sendiri insya Allah akan di silangkan silangkan atau dikawinkan terus beranak terus berlanjut terus menerus nah seperti itu sing didol sing gue nah ini minta berapa ini nomor 14 ini nah di nomor 4 oh nomor 4 ini kupingannya halus banget nih nah ini dijual minta berapanya satu kelas sama-sama E ini nomor 4 ya nah ini dijual kira-kira dianggap berapa mas nanti bisik-bisik aja oh bisik-bisik bisik-bisik oh iya kalau ada yang dengar posisinya ini jadi ini 4 besar ini ya ah ah nomor 4 jadi ini kambingnya masuk nominasi 4 besar tapi beliau nya karena kurang puas karena udah ada kepuasan disini sehingga yang dipelihara yang ini yang ini mau dinego ya dinego ah 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 5 ya ah mungkin disalah ah kalau harga nanti bisa kontak-kontak dengan beliau nya mas Habib dan kita tanyakan untuk nomor HP nya mas Habib berapa ya mas 087 732 840 209 ah ah 087 732 732 840 840 209 209 209 oke teman-teman menonton saya sama Pondang TV nanti nomornya mas Habib kita cantumkan di deskripsi ataupun di depan layar nanti kita cantumkan dan teman-teman yang membutuhkan kambing ini yang masuk nominasi 4 besar bisa nanti menghubungi mas Habib di kelas E Betina kalau oratonya ini belum dikeluarkan nanti bisa dikembangkan dan bisa kita ikutin terus apalagi mas Habib yang kira-kira mau disampaikan saya kira cukup terima kasih tetap semangat oh tetap semangat ya ini koncol-koncolin tipodoh ini aduh ini nah yang satunya lagi mana mas yang jantannya mas lagi di penjurian oh udah masuk ya udah masuk leh ini ada anu anunya mas Jack ini sepertinya aku lalui ya anunya anunya hehehe 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 gaya siapa menggip di sini sepertinya ini oh oh kita sampaikan sama mas Habib dulu terima kasih banyak mas Habib semoga sukses selalu dan juga untuk teman-teman peternak se-Indonesia, khususnya peternak camping PRS kali ini terima kasih, maju selalu P.A. mas, tolong diisi sedikit ini ada konten, ada di langsung dengan opong di SOKO kira ini sampan sekokono, D.W. atau SOKO D.W. orang ini juga, D.W. numpak pesawat, numpak mobil, apa sepeda motor, apa-apa nggak mau pick up, nggak mau pick up, Pak D.W. kak, kamu pikir kamu pasti opong ini nggak opi, ini nggak opi, ini nggak opi, nama ga opo nama ini ceritanya yang arief향 baru udah gelang lagi arief sendiri juraikan kandang sampai nyadol kandang ini ini yuk ngecek lokasi pak ngecek lokasi oh, gue di cek tuh eh lokasi ini gue di cek harapan gue kandang kalau mau ngomong raja orangnya tuh nyampeh nyampeh waduh tinggak apa yang gue cek apa cek aduh aduh mas kameramen coba kasih pertanyaan sama ini apa aduh pegel banget tentang gue yang ini karena gue gak mau ngomong raja apa yang mau ngomong raja sing di mau ngomong raja aku gak pernah ngomong raja aku gak pernah mau ngomong raja lalala aku cek topian putih mau loh topian putih ya Riko lalala lalala contoh-contoh ini lah topian putih ini Riko ini ini ya topian putih omay sama ini ngadinya kebomen kebomangan zaman temen ah aku retikon ini ya itu ya itu anu gila-gila pantes berapa ya ini konten pantes raja eh top ini ronde-ronde oh ini ronde eh butuhnya Piro eh si tok si ae kalau ini sih gampang hubungi aku nih cocok ya ini hubungi ini ganti wong aja pangga pangga lejen aduh 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 eh 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 selamat terasa yang pakan ha 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 jangan jangan oke tok asyik isi pak ini astagfirullah orang ini ngomong-ngomongin tanya serius sampaian dari Jawa Timur ke sini ini bawa apa atau mau gimana sampaikan tau aku berangkat dari pingin aneh mas pingin aneh pingin aneh terus tujuan semarang cek lokasi cek lokasi terus mau di pingin kandang terus sirsana ready ready terus terus ke india semarang ya semarang ini tapi deketnya Tanjung Mas deketnya Tanjung Mas iya yang pertama di Gunung Pati Gunung Pati iya kedua di Gunung Tanjung Mas ketiga rencana mau cek lokasi di Kororjo deketnya Kang Sabar itu semayanannya malam minggu tiba-tiba minggu sok minggu lagi ngomong-ngomong sampai kalau jual kandang yang soko-soko 6 gitu loh soko 6 soko 6 itu ya mas maksudnya maksudnya ini lagi si jilur tiang 6 gitu 6 tiang 6 tiang loh iya 6 tiang soko 6 itu iya iya jahat ini lagi di rumah satu yang 6 tiang itu berapa? aku aja oleh per meter Pak oh iya per meter gitu loh iya per meter tinggal ke belakangnya berapa? yang satu setengah itu 1.450.000 full set nah ini 1.8 180 180 180 sama 2 meter sama sama ya 1.650.000 full set itu ke belakangnya 2 meter 2 meter ke sampingnya yang dihitung sampingnya panjangnya jadi kan nggak 1 meter 1 meter persegi enggak loh ini karena mungkin biar penontonnya Selamat Kondang TV biar pada tahu untuk alamatnya tepatnya yang udah disampaikan ini di what's the thing pagi ini pagi ini pas itu ngerti di pake ini ngerti lewat Litar kota ini kota kanya gede ini yang berapa panjang kidul panjang kidul RT1 RW9 RT1 RW9 desanya mendor ini jauh sih ada nomornya ada nomornya ini masalahnya ini, soalnya ada yang ada yang menjaluk kandangnya apa yang ingin? ada yang menjaluk ada yang menjaluk nomornya sampan piro ada yang membutuhkan kandangnya sampan yang bakal dibuka aduh berat berat ini kira 085 085 859 859 807 807 431 nomornya kemaluan 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 ya kemaluan siapa yang butuhkan kandangnya mas siapa ini? lalih aku aku lalih yang membutuhkan kandangnya Pak Iput Pak Iput nanti bisa menghubungi nomor yang kita cantumkan di deskripsi silahkan sampan mamanya kirim ke Sukabumi siap ya? siap soalnya kemari ada yang dari Sukabumi terus Purwakarta kan request ke saya mas ada gak yang jual kandang yang buakoh yang bagus nanti kalau suatu saat kita ketemu sama Pak Iput kita ngobrol dan ini khususnya untuk Pak Aji Dede ini udah tak sampaikan dan udah kita turuti silahkan nanti menghubungi Pak Iput langsung ya untuk kandang bakoh mau dikirim ke Sumantra atau Sumatra Pak Munggu tapi ya jangan lupa like komendasi dan juga bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan info berikutnya dan juga share sebanyak-banyaknya gitu ya guys oke guys selamat kundang Pak Iput apa yang kira-kira mau sampaikan yuk nyampe ini apa mas pokok semangat terus sukses terus peternak indonesia oke terima kasih Pak Iput atas waktunya saya atas selamat kundang tv menyampaikan banyak permohonan maaf linten kak durwani kurang juga puluhnya lepat di Singkatra naik puluh karena lu putih di ngapun pak Iput ya Pak Iput salam buat ceknya siap oke oke terima kasih kami dari tim selamat kundang tv menyampaikan banyak permohonan maaf dan nunjur diri selamat beraktifitas kembali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh